Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Nusantara Malam. Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam PBHMI meminta agar pemerintah memperbaiki harga tandan buah segar TBS sawit. Menurut HMI, saat ini harga TBS sangat rendah sehingga menyengsarakan para petani sawit. Harga tandan buah segar TBS kelapa sawit dirasakan petani masih rendah. Beberapa petani mengaku harga TBS masih berkisaran di angka 800 rupiah hingga 900 rupiah per kilogramnya perabu 13 Juli 2022. Himpunan Mahasiswa Islam ikut mengomentari hal ini lantaran menderitanya petani sawit akibat ancloknya harga TBS sawit. HMI mendorong pemerintah untuk mengambil langkah dan solusi supaya harga TBS kembali stabil. Jika mengacu pada harga crude palm oil, CPO dunia harga TBS petani tak layak dihargai rendah. Alih-alih dengan alasan ingin menertibkan harga minyak goreng sesuai dengan harga eceran tertinggi yang ditentukan. Menurut HMI, kebijakan yang diatur pemerintah dalam ekspor sawit malah membuat masalah baru, yakni harga TBS tak kunjung naik. Menurut perwakilan HMI, pemerintah belum menemukan cara untuk mengatasi masalah tersebut. HMI pun mengingatkan pemerintah agar tidak main-main dalam memperhatikan kesejahteraan petani. Lantaran jika hal ini tidak diantisipasi, maka akan muncul gejolak sosial di masyarakat yang dapat mengakibatkan stabilitas keamanan terganggu. Tim Liputan Nusantara TV melaporkan.